Yo, halo semuanya, bertemu lagi dengan gue Henry Jaya Sesuai dengan judul dan janji gue kemarin di tab komunitas Sekarang gue bakalan ngasih tau cara menggunakan item dan fungsi yang ada di addon Kamen Rider Revised kemarin Nah, karena di video pre-listen kemarin videonya terlalu singkat Jadi banyak dari kalian yang kebingungan cara gunain item Serta fungsinya yang ada di addon Kamen Rider Revised kemarin Dan untuk video kali ini gue bakal ngejelasin dari rider utamanya dulu ya Yaitu Kamen Rider Revised dan Kamen Rider Vice Jadi untuk video selanjutnya bakal ada video khusus dari setiap rider Yang menjelaskan cara menggunakan item serta masing-masing fungsinya Kayak Kamen Rider Life atau Evil, Kamen Rider Jin, Kamen Rider Demons, dan lain-lain Yang bisa kalian tunggu aja untuk videonya Terus gue berharap kalian tonton videonya sampai habis Biar kagak ada yang nanya lagi atau kebingungan buat gunain addonnya Karena kalian mendengarkan penjelasannya itu langsung dari orang yang ngebuat addonnya Jadi simak videonya baik-baik dan jangan lupa siapkan kopi Biar gak boring dan ngantuk pas ngeliat video ini Karena gue gak tau nih durasinya bakal berapa lama untuk video ini Dan yaudah langsung aja kita mulai ke videonya Oke, let's go Oke, yang pertama gue mulai dari hal kecil dulu deh Gue mulai dari Gandalfon Jadi Gandalfon ini berfungsi sebagai senjata dan alat scan FaceTime Yang bisa kalian coba dengan cara jongkok dan klik untuk masuk ke mode senjata Dan untuk masuk ke mode scan, kalian bisa gunakan cara tadi untuk kembali dan taruh FaceTime kalian di tangan kiri Setelah itu baru bisa FaceTime kalian di scan Tapi FaceTime yang bisa di scan itu cuma ada 5 Yang pertama Rex, yang kedua Eagle, yang ketiga Mammoth, yang keempat Pitera, dan yang kelima Lion Dan sebenernya FaceTime yang bisa di scan di addon ini itu ada 10 FaceTime Kayak Megalodon, Jakal, Kamakiri, dan Brasio kayak gitu Tapi karena gue sendiri baru nyadar sekarang Yap, sekarang pas kalian denger suara ini, pas gue rekam suara ini, gue baru sadar Oke lah, iya ya, gue belum nambahin 5 FaceTime lagi gitu Jadi cuma 5 Tapi yaudah lah, gak akan mengganggu dari fitur-fitur yang lain gitu Selanjutnya ada Ohinbuster FaceTime Jadi pas kemarin gue sempet liat komentar yang masuk Menanyakan tentang senjata si Revise ini dimana Dan dari sini gue mikir kayaknya orang yang download addon ini tuh gak semua nonton Kamen Rider Revise Dan kayaknya untuk Ohinbuster ini kayaknya gak perlu panjang lebar ya Gue jelasin, soalnya di video spoiler kedua udah gue kasih tau caranya Bahkan disana lebih singkat dan jelas Lanjut ke Gifu Junior Disini ada Junior FaceTime yang gunanya untuk mensummon Gif Junior Dan disini ada sistem cooldownnya gitu biar kalian gak spam dan lag Hal yang menarik yang ada di Gifu Junior ada di bagian pas kalian ngebunuh si Gif Junior ini Bakalan ada efek explosion yang sama persis kayak di series Kamen Rider Revise Dan ini termasuk fitur yang baru gue implementasiin di addon gue Soalnya sebelumnya di addon gue tuh belum ada sama sekali fiturnya Jadi baru kali ini nih gue implementasiin di addon gue Oh iya anjir Gue udah ngasih tau belum ya Ini nih, jadi Nih bagi kalian yang nanya settingan eksperimental gameplaynya apa Kalian bisa liat disini Akhirnya nih kita ke main course nya nih ya Langsung aja nih gue ambil Revise Driver Setelah itu gue ambil Rex 5 Stamp Karena Ini basic from nya Jadi langsung aja Kalau kalian perhatikan bagian Air 5 Stamp nya Itu berbeda dari yang spoiler kemarin Karena final material yang sekarang itu Gue pake material color yang solid Bukan yang transparent color Alasannya Gak tau gimana ya Soalnya pas di update dari 18.12 Ke versi di atasnya Semua material blend atau material teksturnya itu Jadi beda gitu Ya walaupun udah di fix sama nenek mojang Tapi entah kenapa masih kayak gitu ya Walaupun sebenernya bisa masih bisa dibenerin Tapi berhubung gue nya males Dan waktunya pasti akan tambah lama Jadi yaudah lah Pake material yang solid aja Lagipun Gak akan ngerusak si sistem Minecraft nya Cuman ya visualnya aja lah ya Disini disediakan finisher Digunakan untuk melakukan stamping finish Remix dan kembali ke human from Soalnya kemarin ada yang nanya Bagaimana cara kembali ke wujud awal gitu Atau normal Padahal caranya gampang banget Klik aja finisher Abis itu udah kelar Pertama kita coba stamping finish Lanjut ke remix Di mode remix juga Kalian bisa stamping finish Tapi gak semua from di mode remix itu Dapet stamping finish Ada juga Yang cuma dapet stamping finish Di mode non remix Tapi ada juga Yang dapet di keduanya Dapet di mode non remix Dan dapet di mode remix Nah ini dia Fitur yang di request Seseorang Di jaman add on Cyber release kemarin Yang gue akuin orang ini Sangat Apa ya Sangat revolusioner lah Gokil nih orang ya Dan Pada saat itu Jujur gue sempet bingung Anjar nih Orang Ngomong apa gitu Maksudnya apa Tapi pas gue cakap komentarnya Oh Ternyata Ini kayaknya yang dia maksudnya Fiturnya emang apa sih bang Jadi kalau kalian main survival Kalian bakal punya kesempatan kedua ya Contoh kayak gini Ya memang add on ini belum support survival Tapi fitur ini adalah fitur yang bagus menurut gue Untuk masa yang akan datang ya Istilahnya tuh fitur ini yang akan selalu ada di add on gue selanjutnya Makanya ini oke banget lah Dan fitur ini ada di semua rider dan semua from ya Jadi gak dikhususkan untuk Kamen Rider revise aja Abraham Rebubu Terima kasih telah menonton! 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 Firestamp manapun bebas Mulai dari kamakiri dululah Atau megalodon dululah Atau lion dulu Pokoknya terserah Bebas mau dari mana aja Yang penting terscan Oke Selanjutnya Ada Vulcano Rex Berubahnya sama kayak Baritrex Tapi bedanya tangan kiri Kalian pegang Baritrex Bukan Rex Firestamp Dan oke kita coba dulu Dan guys Bagi kalian yang nemuin bug atau error Atau kayak gak bisa berubah Dan segala macem Kalian bisa bikin world baru aja Karena itu adalah jalan terbaik Soalnya gimana ya Permasalahannya itu gue bingung Ini yang error sistem Minecraftnya Apa sistem addonnya Soalnya setelah di update Dari 18.12 ke 19 Dari beberapa fitur di addon ini Ada yang error gitu Tapi Ada juga sistem yang sama Tapi gak error Wah Mulai bingung gue kan Ini Ini Yang mana yang bener Jadi Jalan terbaiknya Untuk sementara ini Bikin world baru aja Oke Mungkin di kedepannya Gue bakal Benerin lagi Untuk sistemnya HAH Terima kasih telah menonton! 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 Bye-bye!